Air mancur coklat. Dan kita celupkan. Perhiasan coklat. Dan Fel dapet yang asli. Ini menarik. Bagus banget, Kate. Tidak. Dan saat Kate pergi, Fel mulai beraksi. Dia samarka kalungnya jadi coklat. Aha. Sekarang celupkan yang lainnya. Ya, luar biasa, Nona. Hampir selesai. Celupkan antingnya. Cepatlah. Sebelum Kate datang. Dia datang. Lihatlah ini, kawan-kawan. Buang saja cincinnya. Fel, kamu buang cincin 10 ribu dolar. Selamat datang kembali. Kate celupkan cincin coklatnya. Akan ada kejutan untuknya. Aku gak sabar. Kate ambil gelangnya dan... Gelangnya keras banget. Sial. Ada peri gigi. Dia akan kasih Kate hadiah untuk giginya yang lepas. Lihatlah ini. Gigi depan. Ya. Kamu beruntung, Nona. Ada apa ini? Kamu kaya. Ucapkan terima kasih pada Fel. Ya, Nona. Maaf, Fel. Kamu kurang beruntung. Kalah. Sekarang. Coklat beruang. Luar biasa. Hmm, punya Kate, kok? Beruang kecil. Baiklah. Tetap enak kok. Tapi itu gak sebanding sama punya Fel. Nikmatilah, Nona. Renyahnya. Tenang saja. Katie punya ide. Panaskan permennya. Ya. Sempurna. Nyalakan kompornya. Sampai permennya meleleh. Dikit lagi. Siap untuk langkah selanjutnya. Tuangkan. Ya. Pakai botol madu. Hati-hati ya. Jangan sampai tumpah. Sekarang, Kocoklah. Wow. Lihatlah. Jelly yang enak. Kate, kamu cerdas. Fel mulai panaskan coklatnya juga. Sampai meleleh. Kita bikin jelly coklat madu sendiri. Oke. Tuangkan. Kocoklah dan ayo kita lihat hasilnya. Sekarang, cobalah. Ugh. Berantakan. Terja bagus, Nona. Jeruk. Mel, apa yang kamu punya? Yah, Itu jelas bukan buah berair yang dimiliki Helly. Ah. Ayo kita lihat apa saja benda-benda berkilau ini. Coklat jeruk. Oh, wow. Ini luar biasa. Jauh lebih enak daripada aslinya. Helly coba membukanya. Tidak ada coklat untuknya. Ayo, Nona. Dapatkan vitamin C itu. Oke. Oke. Sebuah keran. Untuk apa, Helly? Dia tusuk ke jeruknya. Jus jeruk segar. Rasa yang tidak bisa dikalahkan. Jangan ketawa dulu, Mel. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Keren abis. Menyegarkan. Sempurna. Mel coba tusuk juga kerannya. Nggak ada. Nggak ada jus yang keluar tuh. Maaf, Nona. Ayolah. Tunggu. Coklat. Sayang sekali. Salah posisi kuarnya. Kejutan coklat berubah jadi mandi coklat deh. Pada hal hampir saja. Air mancur coklat. Ya. Vel akan celupkan semangka besar. Kate. Semangka juga. Oke, oke. Potonglah semangkanya. Ini dia. Satu hal lagi. Es loli semangka. Musim panas yang seru. Ide bagus, Vel. Oh, ya. Makanlah. Aku nggak sabar. Hmm. Kita bekukan dulu. Luar biasa. Sudah selesai. Es loli coklat semangka. Seger banget. Enaknya. Ayo kita lihat ini. Potonglah. Atasnya terbuka. Sekarang, ayo kita blender. Ini pasti enak. Uh, enak ya. Keluarkan isinya. Ini dia. Hampir habis. Sekarang, nyalakan blendernya. Tutuplah telingamu. Tuangkan lagi ke semangkanya. Jus semangka yang segar. Tapi kita harus tambahkan sedikit coklat, kan? Gimanapun juga, ini tantangan coklat. Hampir selesai. Sabar ya. Satu gelas penuh. Sempurna. Dan masukkan coklatnya. Ya ampun. Sekarang, ayo kita bikin koktel. Satu setengah jus. Satu setengah coklat. Dan dia campur semuanya. Ide yang bagus, Kate. Aku pengen tahu rasanya. Makanlah. Luar biasa. Kamu hebat, Kate. Bukalah, Nona. Astaga. Popit. Coklat, Popit. Beruntungnya, Haley. Camilan yang keren. Ide. Cat. Tapi ini sudah pelangi. Ayo kita cari tahu apa yang dia rencanakan. Dia isi setiap Popit dengan cat. Bagus sekali. Sekarang, pindahkan semuanya ke kertas. Keluarkan catnya. Selesai. Sekarang, bikin maha karya super dupermu. Hmm, apa yang kita miliki dari sini? Ini semacam menara Popit 3D. Ayo jadikan nyata. Tapi gimana kamu melakukannya? Kue. Ini kue Popit. Luar biasa. Itu fantastis. Ayo gigit punyamu. Pekerjaannya hebat. Ini satu untuk buku. Haley keluarkan kertas juga. Dia cobain juga. Semoga sukses untukmu, Nona. Hah. Wah. Nah, itu adalah makanan yang paling aneh yang pernah aku lihat. Mungkin lebih perhatikan detail lain kali. Ini batu batas. Baiklah. Waktunya palu. Bam. Ah, aku gak akan makan itu kalau aku jadi kamu. Wah. Hmm? Satu set berlapis emas. Jangan kasih tahu aku harganya. Nanti aku pingsan. Punya Mary biasa aja. Tentu saja. Tapi itu bisa diisi coklat. Itulah yang kita butuhkan. Tambahkan shmallow. Laila punya ide. Ayo kita. Hah? Ada ajin. Untuk kaburkan semua permintaan. Sekarang aku gak tahu harus ngomong apa. Laila pesan semua camilan manis. Oke. Wow. Ini ajaib. Terima kasih, Ginny. Aduh, aduh. Ayo kita coba. Mana Ginul, Mary? Ini dia. Tapi dia kesal. Mary tumpahkan coklat di bajunya. Nona. Dia mulai sebutkan semua mimpinya. Tentu saja. Tetaplah bermimpi. Tapi aku bisa lakukan sesuatu. Bungkus permen. Terima kasih banyak, Gin. Wow. Air mancur coklat. Sekarang kita punya urusan nih. Ayo buka. Kue. Oh, ya. Kosong. Ini gak masuk akal. Ini bukan tantangan coklat versus tanpa coklat. Yah. Nikmatilah punya muhels. Enak. Lagi. Mel punya ide. Permen tongkat. Wah. Sedotan super. Dia mulai minum dari air mancur. Apa? Dia habisin semua coklatnya. Gak keren. Siap untuk kejutan es. Rasamin super. Biar mampus. Dingin. Dia akan meledak. Mel bekukan seluruh ruangan. Dingin. Berr. Aku butuh mantel. Dan kurasa gak akan ada yang tersisa. Itu gak berakhir dengan baik. Oh, ya. Jeli madu yang enak. Terbuat dari emas asli. Kecew. Ini enak banget. Oke, Nona Layla. Celup, Ken. Mulailah, Nona-nona. Terlihat luar biasa. Dan rasanya enak banget. Gadis malang ini cuma mau M&M's untuk dicelup. Dari Halloween tahun lalu. Ah, ini gak adil. Aku jadi ngiler ngeliatnya. Tenang saja. Mary punya ide. Isilah botolnya dengan permen. Yeah. Langkah kedua. Tambahkan coklat. Tanpa keluar uang sedikit pun. Kamu belum siap untuk ini. Sudah bisa dicoba? Belum bisa kalau belum ada mentosnya. Mentos? Ya ampun. Kamu pasti kedinginan. Dimakan semua. Kamu bisa tahan. Siap? Dia bekukan coklatnya dengan hembusan nafasnya. Sekarang lihatlah itu. Jadi jeli. Permen jeli coklat lebih tepatnya. Oh, Laila. Eh, kalau kamu udah cair. Maaf ya. Ada yang bisa ambilkan dia jaket. Dan teh hangat. Terima kasih telah menonton semuanya. Pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya ya. Baiklah, sampai lain waktu. Dadah. Terima kasih telah menonton.